Beredar sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan melindungi majikannya saat terjadi gempa dahsyat di Taiwan, ternyata perempuan tersebut adalah seorang cari giver asal Indonesia bernama Maya. Diketahui, Maya merawat seorang nenek di New Taipei City. Pada saat gempa terjadi ia tidak memikirkan keselamatannya sendiri. Tetapi ia langsung bergerak untuk melindungi majikannya tersebut, Maya pun menyebut momen tersebut begitu dramatasi, aku buru-buru memeluk nenek dan pergi, ujarnya. Dilansir dari Daimobile melalui kompas.com, tindakan Maya bukanlah hanya reaksi insting, melainkan kepedulian yang mendalam pada keselamatan orang yang diasuhnya, majikan Maya, Wang Jianrong pun merasa tersentuh hatinya karena ketulusan Maya. Begitu saya membuka pintu, saya tahu bahwa Maya sudah memeluk ibu saya. Bahkan, saya sangat tersentuh ketika melihat adegan ini, karena dia menganggap ibu saya sebagai keluarganya sendiri, ujarnya, ibu Wang, yang merasakan ketulusannya pun mengakui kebaikan pekerjanya tersebut, ya, saya sangat tersentuh, ujarnya, tentu saja hal tersebut mencerminkan hubungan yang erat antara Maya dan keluarga yang diasuhnya, meskipun Maya hanya tinggal di Taiwan selama lima bulan.